Bukti dari litis pendenti adalah menimbang bahwa untuk menghindari adanya putusan yang tumpang tindih antara yang satu dengan yang lain maka majelis memandang bahwa terhadap perkara aku oleh karena pokok permasalahan sama dengan perkara yang masih diperiksa oleh pengadilan video bukti T156-3 dan hingga saat ini saat putusan ini diucapkan belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap terhadap perkara dimaksud bukti T156-3 maka terhadap perkara aku belum saatnya untuk diajukan kembali ke pengadilan sehingga para pihak harus menunggu hingga ada putusan perkara dalam kurung bukti T156-3 berkekuatan hukum tetap menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan para penggugat konvensi garing tergugat rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima need on fun cleaver klar menimbang bahwa oleh karena gugatan para penggugat konvensi garing para tergugat rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima maka majelis hakim tidak akan mempertimbangkan petitum para penggugat konvensi garing para tergugat rekonvensi dan bukti-bukti baik surat maupun saksi untuk selebihnya dalam rekonvensi menimbang bahwa tergugat konvensi 156 garing penggugat rekonvensi dalam jawabannya mengajukan gugatan rekonvensi maka untuk selanjutnya tergugat konvensi 156 disebut juga sebagai penggugat rekonvensi 156 dan para penggugat konvensi disebut juga sebagai para tergugat rekonvensi menimbang bahwa oleh karena dalam pokok perkara gugatan konvensi para penggugat konvensi telah dinyatakan tidak dapat diterima need on fun cleaver klar maka gugatan penggugat rekonvensi 156 harus pula dinyatakan tidak dapat diterima need on fun cleaver klar dalam konvensi dan rekonvensi menimbang bahwa oleh karena gugatan konvensi yang diwajukan para penggugat konvensi garing para tergugat rekonvensi tidak dapat diterima maka penggugat konvensi garing tergugat rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng memperhatikan pasal 182 ayat 1 HIR pasal 184 HIR pasal 1365 KUHA berdata undang-undang nomor 28 tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang nomor 16 tahun 2001 tentang hiayasan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan mengadili dalam konvensi dalam esepsi menolak esepsi tergugat konvensi 156 garing penggugat rekonvensi 156 dan esepsi tergugat konvensi 234 seluruhnya dalam pokok perkara menyatakan gugatan para penggugat konvensi garing para tergugat rekonvensi tidak dapat diterima dalam kurung need on fun cleaver club dalam rekonvensi menyatakan gugatan penggugat rekonvensi 156 garing tergugat konvensi 156 tidak dapat diterima dalam kurung need on fun cleaver club dalam konvensi dan rekonvensi menghukum para penggugat konvensi garing para tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang hingga putusan ini diucapkan sejumlah 2.465.500 rupiah demikian diputuskan dalam sidang permusaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Madiun pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 oleh kami Hasruti SHMH sebagai Hakim Ketua Wuryanti SHMH dan Murtian Ekawati SHMH masing-masing sebagai Hakim Akota yang ditunjuk berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Madiun tanggal 9 April 2020 putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dibantu Sukoyo SH panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Madiun dihadiri oleh kuasa penggugat konvensi para tergugat rekonvensi kuasa tergugat konvensi 2, 3, 4 kuasa tergugat konvensi 1, 5, 6 garing para penggugat rekonvensi terhadap putusan ini masing-masing pihak baik tergugat maupun penggugat mempunyai hak untuk melakukan upaya hukum dalam jangka 14 hari setelah putusan ini diucapkan bagi pihak yang tidak hadir akan diberitahukan melalui relas panggilan demikian perkara nomor 34 garing PDTG 2019 garing PNMAT telah selesai diperiksa di Pengadilan Negeri Madiun demikian sidang selesai dan ditutup sidang telah selesai majelis hakim meninggalkan ruang sidang hadirin dimohon berdiri terima kasih atas perhatiannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.